Investasi bisa kita akses bahkan dari aplikasi Kalau tujuan kita mau menabung misalnya untuk beli motor Apalagi mungkin kalau kita lulus kelihatan mau kerja mau buka usaha Nah itu kan Halo semuanya selamat datang di BSA Bincang Santai Arief Setelret Kali ini kita lokal ngobrol-ngobrol santai sama temen-temen yang lain Tapi sebelumnya aku gak sendiri, karena aku ditemenin sama Halo semuanya, karena aku heb ingat disini aku akan Pemajer ya, buat bincang santai Tentang apaan tuh sih? Tentang yang lagi happening Itu tentang investasi Di era digitalisasi Bener, karena di era digitalisasi ini tuh investasi bisa kita akses bahkan dari aplikasi Iya bener banget Nah biar kita ngobrol-ngobrol dulu aja Jujud, coba ngereka-ngereka ini Saya mau kenalan dulu Boleh dong, boleh ya disini ya Oke Halo temen-temen semua, aku kenalkan nama saya Riana Tarik Halo semuanya, aku terkenalkan aku Tadita, selamat kenal Oke Perkenalkan semuanya nama aku Nikita Rifon, selamat kenal semuanya Halo, nama aku Gracia Cahayani, selamat kenal semuanya Halo temen-temen, nama aku Viola Tuskita Hanyu, selamat kenal Halo semuanya, nama aku Tadita, selamat kenal Halo semuanya, saya Bu Tadita, selamat kenal Oke, jadi kita bakal ngobrol tentang investasi lebih jauh bareng sama temen-temen disini semua Sebelum masuk lebih dalam, kita mau tau dulu apa itu investasi ya Oke, investasi itu adalah salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian Investasi juga biasa disebut dengan penanaman modal Dimana investasi adalah aktivitas penanaman uang atau modal Atau aset berharga untuk tujuan memperoleh keuntungan Pihak atau orang yang paham investasi disebut dengan investor Oke, jadi mungkin seingkatnya itu investasi itu kayak kita tuh nganam modal Terus kita dapet keunungan dari situ Jadi kita tau lebih banyak informasi, kita mau tanya kakak-kakak yang disini ya Oke, langsung aja ke tanyaan pertama Apakah kalian punya pengalaman dalam penggunaan aplikasi investasi? Ya langsung saja bisa dijawab Oke, dari aku ya, kalau aku sendiri pun belum tertarik ya sama belum pernah juga Karena aku tipe orang yang apa namanya nabung itu ya udah di bank Dan investasi aku lebih tertarik ke bentuk fisiknya kan Lebih jelas menurut aku Jadi aku lebih investasi tuh ke emas dan lainnya sih Kalau menurut Kapio gimana? Kalau aku sih pernah ya pakai salah satu aplikasi investasi Kalau menurut pengalaman aku sendiri pakai aplikasi sih Pakai aplikasi itu sih aman-aman aja ya Maksudnya bahkan lebih memudahkan orang yang baru mau memulai nabung untuk diinvestasikan Soalnya di aplikasi itu kita bisa buat channel Kalau tujuan kita mau nabung misalnya untuk beli motor atau beli barang dan lain-lain Itu nanti bisa dipisah gitu lah antar channel Terus apalagi di aplikasi ini kan gak harus punya income yang tetap gitu Jadi kalau buat mahasiswa kayak kita nih cocok banget sih Tinggal apa ya Minusnya itu cuma kita ya harus nunggu aja sih naik turunnya Jadi harus sabar gitu Berarti hitungannya itu gak mau hebat seukuran pemula Nah pertanyaan awal ini tuh udah ada yang pernah ada yang belum pernah gitu ya Kalau selanjut tentang investasi itu bedanya apa sih sama saham? Coba tanya kak Umbo ya perbedaannya antara investasi dengan saham itu apa sih kak? Kalaupun investasi dan trading saham ini sama-sama memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari menganamkan modal Tetapi mereka kedua ini berbeda Investasi itu lebih baik mencari keuntungan dengan membeli saham dengan waktu yang lebih panjang daripada trading saham Kalau trading saham ini dia membeli saham lalu melihat pasat lagi jika bisa dijual dan mendapatkan keuntungan Mereka harus menjual dalam waktu satu hari atau beberapa minggu Tetapi investasi ini dia lebih lama bisa bertahun-tahun untuk bisa melakukan keuntungan Oke kalau menurut kalian? Kalau menurut saya investor saham sendiri biasanya melakukan penelitian mendalam tentang perusahaan Fundamental ekonomi dan plan pasar untuk membuat keputusan investasi Mereka cenderung mengandalkan analisis fundamental Di sisi lain trade saham memiliki menggunakan analisis Teknikal yang melibatkan grafik harga, edikator teknis, dan pola untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dengan jangka pendek Berarti perbedaan saham dan investasi itu saham itu jangkanya lebih pendek Dan investasi lebih lama Oke untuk pertanyaan selanjutnya, faktor apa saja menurut kalian yang meningkatkan minat penggunaan aplikasi investasi? Oke, nah ya kalau menurut saya faktor-faktornya itu ada-ada yang minat sama keuntungan ya dari investasi itu sendiri Dan kalau menurut saya, investasi sendiri itu bisa dapat untuk menanam modal untuk masa tua atau masa muda Dan tunjangan untuk masa depan lah atau masa hidup Nah dalam perinvestasi itu sangat penting ya nggak harus dimulai dari ketika kita sudah tua Ketika kita masih muda juga harus mulai belajar atau mulai mengerti bagaimana cara berinvestasi Kalau sebagai mahasiswa ya belajar bagaimana berinvestasi dari hal-hal yang kecil di fungsi Menurutkan kita itu investasi penting nggak akan dari sendiri mungkin ya Soalnya itu bisa ngejagain kita di masa tuan silam Selanjutnya, ini ada tentang resiko dan keuntungan Apa saja yang ditimbulkan dari investasi? Oke, kalau keuntungan sama resiko investasi ini mungkin ada ya Aku mau tahu nih keuntungan dari investasi itu apa sih? Nah kalau menurut aku nih ya, untuk keuntungannya sendiri itu ya bagi yang udah pensiun sih Karena bisa buat jaminan masa tua gitu Nah tapi tergantung juga nih sama nilai investasinya yang dia berikan sebelum pensiun Kalau banyak dan semakin naik maka semakin berjalannya waktu bisa buat tabungan masa tua gitu Nah ini kan Bapak Pejo dan masa tua nih, kita kan kayak mahasiswa ini gimana sih investasinya? Oke, kalau investasi dari mahasiswa sih lebih ke arah nabung ya Karena kehidupan setelah mahasiswa juga ada lagi ya Karena semuanya itu butuh dana buat kelangsungan hidup Buat jaga-jaga di hari kelak yang bakal kita jalanin gitu Nah apalagi mungkin kalau kita lulus kuliah, mau kerja, mau buka usaha Nah itu kan dari segini mungkin, dari awal semester udah ada dana investasi itu kan bisa pakai itu gitu Nah ada resiko juga nih dari investasi dan ini lebih ke investasi bodong ya Investasi bodong ini kayak lebih ke pengarah kerugiannya gitu kan Dari orang-orang yang mungkin gak bertanggung jawab gitu Kita juga harus was-was dalam menghadapi kayak investasi bodong ini Karena investasi bodong ini kayak lebih mengambil kerugian kita gitu Dari janji-janjinya yang gak terjadi gitu Jadi lagi-lagi kita membahas investasi ini tentang ngejanggin masa tua ya Jadi memang disarankan gitu Kalau misalnya kita tuh sedih semua, kita udah tahu tentang apa itu investasi gitu Supaya kita punya tabungan di depan tuh kita seenggaknya kita punya jaminan masa tua Pasti benar gitu Terus juga kalau ngomongin soal investasi bodong tadi Kita kalau kita sangkutin sama materi yang kita dapat ya teman-teman Materi RDKM itu kita kan diminta untuk selalu berpikir kritis kayak gitu Selalu berpikir sesuai data, bergasi data gitu Mungkin hal itu juga supaya mengurangi kita tertipu atau kena aplikasi bodong kayak gitu Karena kita selalu melihat semuanya berdasarkan faktai Oke deh, mungkin sampai sini aja ya Oh gak kerasa ya apa yang kita bincang-bincang, dibincang sampai as to else Udah berakhir aja Tentunya gimana sih pendapat kamu? Tentunya ya kita dapat banyak informasi ya dari sini Semoga yang nonton juga teman-teman semua dapat informasi baru Apalagi buat kita masyarakat awam atau mahasiswa yang baru mau mulai investasi Atau takut-takut mungkin Ya udah banyak dapat informasi Oke, jadi mungkin kita cukupkan saja ya Er Kita mengsudahi bincang-bincang kita ini Kita bisa maaf kalau kita semuanya ada salah-salah sama Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya